Intro Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda hari ini? Salam jumpa, senang sekali Hari ini saya Erdo Pratama dapat hadir menjumpayah kembali Di acara Seruput Rezeki Taurasusu Seruput, seruput lagi Taurasusu karena ada pengundian super heboh ya Yang jelas hari ini kita akan bagi-bagi hadiah super heboh dari Seruput Rezeki Taurasusu ya Karena apa? Hari ini kita akan undi 10 hadiah harian masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah Dari Seruput Rezeki Taurasusu Makanya buat warga Malang yang kemarin sudah mengirimkan bungkus Taurasusu siap-siap Siapa tahu kali ini anda yang akan beruntung mendapatkan hadiah super heboh dari Seruput Rezeki Taurasusu ya Dan pemirsa, kali ini di belakang saya ini sudah ada pihak dari Taurasusu Ada 3 orang yang sedang mengundi dan mengaduk-ngaduk amplop yang sudah dikirimkan Dari beberapa media partner di Malang Raya Dari Malang TV, Radio KS8 FM, kemudian dari Radio Tidak Sakti, Hari Yang Suri Dan juga Radar Malang semuanya dikumulkan dalam satu box besar yang akan diambil 10 hadiah harian Masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah dari Seruput Rezeki Taurasusu Dan warga Malang juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah mingguan Yaitu pergi umro gratis bareng Taurasusu Dan ada hadiah Grand Press yaitu 1 unit rumah dan semua pajaknya ditanggung oleh Taurasusu Kurang baik gimana coba pemirsa ya Makanya pemirsa buat warga Malang ayo buruan kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus Taurasusu Dengan cara memasukkan ke dalam amplop Satu amplop untuk dua bungkus saja Tulis nama, alamat, nomor KTP, nomor handphone anda Kirimkan ke dropbox terdekat di rumah anda Malang TV, Radio KS8 FM, Radio Tidak Sakti, Hari Yang Suri dan juga Radar Malang Taurasusu, topinya berasa, susunya berasa Baik pemirsa setelah tadi dilaksanakan proses kemudian dari pihak Taurasusu Dan berikut nama-nama pemenang hadiah harian Masing-masing mendapatkan 500 ribu rupiah dan 10 pemenang Edisi tanggal 4 November 2019 yang merupakan hari ke-113 Dan pemenang pertama yaitu Irvan Jalan Ayani Bululawang Pemenang kedua Kusuma A, Sabtu Renggopakis Pemenang ketiga Putri Mangliawan 25, Kabupaten Malang Pemenang keempat Trisno, Karangduren 3, Pakis Haji Pemenang kelima Syaifudin, Gelanggang, Kabupaten Malang Pemenang keenam Ngesti, Sumber Sari 7, Malang Pemenang ketujuh Naning, Jalan Candi 4B, Sukun, Malang Pemenang kedelapan Nurkos Putri Ibu Umi, Lewakwaru, Malang Pemenang kesembilan Aditya Rizki Perumahan Kepanjian Permai 1, Blok U, Garis Bering 11 Dan pemenang kesepuluh, Muslimin Suroso, Jalan Bareng Kartini 3D, Malang Masih ada 70 orang lagi yang akan menang udian wangkes 500 ribu rupiah Dan masih ada satu lagi paket umroh Kirim sebanyak banyaknya bungkus torah susu dan jadilah salah satu Yang beruntung memenangkan udian suruput rezeki torah susu ini Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya Dan pemirsa buat warga Malang yang beruntung mendapatkan hadiah super heboh Dari torah susu, jangan berkecil hati Masih banyak kesempatan untuk Anda untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut Dengan cara memasukkan ke dalam amplop Satu bungkus untuk dua amplop saja Tulis nama, alamat, nomor KTP, dan nomor handphone Anda Kiripkan ke dropbox terdekat di rumah Anda Malang TV, Radio KS 8 FM, kemudian Radio Dera Sakti, Harian Surya, dan juga Radar Malang Dan pengundian ini dilaksanakan setiap hari selama 120 hari non-stop Dan warga Malang juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah mingguan Yaitu pergi umrok gratis bareng torah susu Dan tak lupa juga ada hadiah grand pressnya Yaitu satu unit rumah dan semua pajak ini ditanggung oleh torah susu Dan pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan hasil pemenang udian harian Suruput rezeki torah susu di Malang TV Setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Dan juga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Dan juga setiap 30 menit setelah jam sore hingga jam 10 malam Torah susu, kopinya berasa, susunya berasa Heba hadiahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!